Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kita mulai pembelajaran tematik pada hari ini Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, kita masih belajar dalam tema 1 yaitu hidup rukun Namun kita sudah masuk ke subtema yang kedua yaitu hidup rukun dengan teman bermain Di buku paket kalian ada di halaman 21 Anak-anak, selain hidup rukun di rumah, kita pun harus bisa hidup rukun bersama dengan teman bermain Kita tidak boleh bermusuhan, tidak boleh saling cacimaki, tidak boleh saling menghina atau berkata-kata kasar kepada teman kita Dengan kita hidup rukun dengan teman bermain, kita dapat bermain dengan riang gembira Subtema 2 Hidup rukun dengan teman bermain Pembelajaran 1 Anak-anak, kita akan belajar tentang kalimat ajakan pada teks Anak-anak, pernahkah kalian mengajak teman kalian bermain? Ya, tentu kalian sering ya mengajak teman kalian untuk bermain bersama Untuk mengajak teman kalian bermain, tentu ada kalimat yang kalian ucapkan untuk mengajak teman kalian bermain Kalimat itu disebut kalimat ajakan Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata Ayo atau mari Sekarang perhatikan gambar dan juga percakapan berikut Bapak bacakan ya percakapannya Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan Nah, ini merupakan contoh dari kalimat ajakan Ada kata Ayo Ayo disini merupakan ciri khas dari kalimat ajakan Atau bapak berikutnya Atau bapak beri contoh lain ya misalnya Saat akhtar ingin mengajak bermain sepak bola kepada Jemmy Akhtar berkata Jemmy, ayo kita bermain bola di lapangan Nah, itu merupakan contoh dari kalimat ajakan ya Ada kata ayo atau kata mari Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang gerak keseharian dalam tari Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian Mulai dari menggunakan kepala, tangan, hingga kaki Contoh gerakan menggunakan kepala yang bisa ditiru hingga membentuk tarian Yaitu menengok ke arah kanan dan juga menengok ke arah kiri Ini merupakan contoh dari gerakan sehari-hari menggunakan kepala Yang dapat ditiru hingga membentuk tarian Selanjutnya, contoh gerakan menggunakan tangan Ada gerakan bermain layangan Lalu gerakan memetik bunga Ada juga gerakan menyapu Tentu kalian pasti sering membantu orang tua kalian Menyapu pekarangan atau halaman rumah Nah, itu merupakan contoh gerakan menggunakan tangan Selanjutnya, yaitu contoh gerakan menggunakan kaki Ada gerakan berjalan Ada gerakan berlari Dan ada juga gerakan melompat Ini semua merupakan gerakan sehari-hari menggunakan kaki Yang bisa ditiru menjadi suatu tarian Baik, setelah kita belajar tentang gerakan sehari-hari Dalam tarian Kita masuk ke membandingkan dua bilangan ratusan Cara membandingkan bilangan ratusan Yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu Yang kedua, jika ratusannya sama Bandingkan puluhannya Jika puluhannya juga sama Bandingkan satuannya Perhatikan dua bilangan berikut Dapatkah kalian menemukan bilangan manakah yang lebih besar nilainya Dan manakah bilangan yang lebih kecil Di sini ada dua bilangan Ada bilangan dalam kotak warna biru Ada bilangan dalam kotak warna orange Coba, manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil Ingat-ingat tadi caranya Yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu Angka ratusan terletak pada bagian sebelah kiri Yang ini Pertama kita bandingkan dulu Jika ratusannya sama Bandingkan puluhannya Di sini contohnya sama ya Yaitu angka satu Berarti nilainya sama Sekarang masuk ke Pembandingan puluhannya Coba bandingkan Angka puluhannya Pada kotak warna biru Ada angka tiga Pada kotak warna orange Ada angka tujuh Artinya Angka tiga Kurang dari tujuh Atau angka tiga Lebih kecil dari tujuh Nah, di sini Kita sudah bisa menyimpulkan Bahwa Bilangan pada Kotak warna biru Lebih kecil Daripada Bilangan Pada Kotak yang Orange Seperti itu ya Nah, anak-anak Itulah Yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini Kalian belajar lagi ya Kalian latihan lagi Mulai dari Kata ajakan Kalimat ajakan Lalu Gerakan sehari-hari Dalam tarian Dan yang terakhir Membandingkan Dua bilangan ratusan Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kuipernis